Salam selamat pagi keluarga BMC yang dikasih Tuhan kita bertemu kembali dalam acara Saat Teduh BMC program yang luar biasa dan saya menyapa pemirsa yang di rumah mungkin saudara berada di rumah saudara masing-masing di daerah manapun saudara saya menyapa saudara dengan ucapan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saya ajak saudara untuk berdoa kami bersyukur buat kebaikanmu terima kasih pagi hari ini kau membangunkan kami dalam keadaan sehat kami bersyukur buat kasih anugerahmu yang luar biasa yang kau limpahkan hari demi hari kau berikan kepada kami untuk itu Tuhan kami bersyukur sebelum kami melakukan aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu dan kami tahu firmanmu adalah pelita dan terang bagi jalan kami demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih Tuhan itu selalu bersama dalam setiap langkah kita dia tidak pernah meninggalkan kita bahkan di dalam seluruh pekerjaan kegiatan aktivitas kita pelayanan kita mulai dari pagi hari sampai malam Tuhan tidak pernah membiarkan kita dia selalu menuntun dia selalu memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini masmur pasal 23 ayat yang keempat Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita melakukan pekerjaan mungkin kita dituntut untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang perfect bahkan kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang secara imajinasi kita secara intelektual kita tidak mampu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajar kita Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemasmur berkata ketika dia mengalami hal-hal yang membuat dia lemah dia percaya bahwa Tuhan selalu menuntun gadanya itu selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dalam kondisi apapun, keterpurukan kita, kelemahan kita, Tuhan sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Tuhan sudah berikan spirit yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan roh yang biasa-biasa tetapi roh yang luar biasa yang ada dalam diri saya dan saudara. Sehingga itu membuat semangat hidup kita untuk semakin kita melihat bahwa Yesus sesungguhnya adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara. Ingat sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut bahaya. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu beserta dengan kita. Perkumulan apa yang saudara kumulkan pagi hari ini? Mungkin dalam pekerjaan saudara, saudara dituntut untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Percayalah saudara tidak sendiri, saudara bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikanmu Bapak. Terima kasih pagi hari ini kau memberikan kekuatan kepada kami. Kami tidak pernah sendiri, Tuhan. Kami berjalan dengan engkau. Ketika kami berjalan bersamamu, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang hebat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap pemirsa yang pagi hari ini mendengarkan, bahkan melihat saat teduh, program saat teduh ini. Berkati dengan luar biasa. Dengan berkat Abraham, Isaac, dan Israel. Kami bersyukur buat kebaikanmu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati.